Seorang anggota polisi dari Polsek Candisari, Semarang meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan pemilu 2024. Korban merupakan Ibtu Wahyudi meninggal usai mengalami sesak nafas, diduga setelah menjaga PTPS dan patroli kewilayahan selama dua hari penuh. Suasana duka masih menyelimuti rumah kediaman Ibtu Wahyudi di Jalan Janglit, Lawah 3, No. 13, Semarang. Sejumlah karangan bunga masih tampak memenuhi kediaman rumah anggota Polri yang meninggal usai menjalankan tugas pengamanan pemilu 2024. Ibtu Wahyudi yang bertugas sebagai Kanit Pimnas Polsek Candisari, Semarang mendapat tugas sebagai pawas atau perwira pengawas pemilu. Selain melaksanakan patroli dan pemantauan panitia pemilihan kecamatan atau PPK, Ibtu Wahyudi juga mendatangi kejadian kecelakaan dan pohon tumbang di wilayah Candisari, Semarang. Sebelum meninggal, korban sempat mengaluhkan sesak nafas, mual hingga tak sadarkan diri. Untuk riwayat penyakit tidak ada. Jadi setahu saya beliau itu patroli ke PPK-PPK ya tempat-tempat kecamatan Candisari, Terus setelah itu patroli, dalam perjalanan itu mengalami kepada temannya kalau beliau itu mengalami sesak-sesak di dadanya. Beliau ini kena pawas di Polsek Candisari, jadi 24 jam. Selama 24 jam itu hari Sabtu itu beliau mendatangi TKP ya. Ada kecelakaan di Tanah Putih, ada pohon tubang Degasari, dan malamnya sama saya patroli. Sebelum patroli, beliau sudah mengaluh sakit, dadanya sesak. Beliau tak sarankan untuk istirahat, tapi beliau tidak mau. Oleh pihak keluarga, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang sesampai di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Ibtu Wahyudi dikenal sebagai pribadi yang giat bekerja dan tak kenal lelah. Di usianya yang menginjak masa pensiun 58 tahun, terus berusaha mengabdi sebagai anggota Polri. Ibtu Wahyudi meninggalkan tiga orang anak dan istri.